Kita lebih aman, kita tetap minta maaf Tetap minta maaf Biar apa, takutnya kita kelihatannya enggak Tapi kan kita enggak tahu apa yang ada di dalam hatinya Masya Allah, berarti kita tetap minta maaf ya Masya Allah Lagi bulan Ramadan nih, harus sering-sering minta Bulan penuh ampunan, minta maaf Masya Allah Semoga dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah SWT Baik, jamaah sekarang saya mau nanya sama Ustadz Maulana Tapi ini bukan saya nanya, ini jamaah dari media sosial Islam itu indah Berarti sepanjang acara kita ini juga bisa nih Yang mau nanya-nanya Bisa kirim pertanyaannya ke media sosial Islam itu indah ya Nih sekarang aku bacain ya Ini dari Instagram at Hanalufi Ada di belakang aku nih Assalamualaikum Ustadz Apa benar katanya kalau kita masak Terus tetangga kita mencium masakan yang lagi kita buat Adapnya kita harus membagi makanan itu Terus kalau saya suka posting masakan saya Terus tetangga saya lihat Terus dia komen Saya juga harus membaginya Ustadz Tapi kalau ngepas untuk keluarga di rumah Itu gimana Ustadz? Gimana nih Ustadz ke pertanyaan-pertanyaan kayak gini nih Nih menarik sekali pas bulan suci Ramadan Enaknya ini berbagi makanan Berbagi makanan Orang pada masak semua di rumah Ah kira-kira ini Ada tuh yang gak pulang kampung Anak yang tidak mudik Anak kos-kosan Gak mudik gak ada makanannya Kirimin tuh Namanya Ustadz Atau siapakah Sudah dapat banyak Ustadz yang katanya tiap hari Tetangga aku juga lagi gak masak deh kayaknya Ya gak ada yang ngirim dong Mohon izin Ada orang nanti sebelum saya bahas ini Ada orang nanti disiksa di hari kemudian dengan ditusuk hidungnya Kalau ditusuk matanya kira-kira Puta Nggak, dosanya kenapa? Karena melihat yang diharamkan Oh iya Kalau telinga Karena mendengarkan yang diharamkan Kalau mulut Berbicara yang diharamkan Kalau hidung kira-kira apa? Apa tuh ya? Kenapa ayah? Itu pertanyaan Kenapa ada di hari kemudian di neraka Hidungnya ditusuk Karena Masakannya dicium oleh tetangganya Kemudian dia tidak bagi Waduh Hati-hati Tidak boleh tercium, terdengar Makanan yang kita makan Lantas kita tidak bagi Jadi kalau mau makan Misalkan kita banyak seperti ini Sebaiknya mungkin kita gini Ada ibaratnya basa-basi lah Atau memang kalau memang Mau makan di tempat banyak Itu Aduh ya Allah Harusnya kita mempersiapkan Untuk bisa berbagi Mohon izin tanpa menggori Hanya sekedar mengingatkan Orang yang membagi makanan Sebenarnya Apalagi tetangga Itu menumbuhkan rasa cinta kasih Dan menambah kecintaan Saya rasa Tetangganya akan mencintainya Kalau suka berbagi Saya yakin Itu karena Ingat Ada tiga Ada tiga tetangga Ada tetangga yang punya satu hak Ada tetangga yang punya dua hak Ada tetangga yang punya tiga hak Tetangga yang punya satu hak Karena dia tetangga kita Walaupun dia beda agama Tetangga yang beda agama itu Haknya untuk dibantu Haknya untuk diberi Tidak ada urusan Apakah dia seagama dengan kita Apakah dia sahur atau tidak Tetap kita kasih Tetap kasih Enggak usah kasih Dia enggak puasa Justru makanya Aduh ya Allah Ini makanan enggak Sempat dibakan Tadi malam Minta di sahur Aduh kalau disimpan sampai sore Basti Mending kasih tetangga yang non muslim Kan kita enak di Indonesia ini Karena ada beragam agama kan Yang kedua Tetangga yang punya dua hak Dia tetangga kita Dan dia muslim Berarti ada haknya Sebagai tetangga Yang paling itu Tetangga itu Yang paling dekat dengan Pintu rumah kita Yang sebelah-sebelahan Kalau dia minta tolong Kita harus wajib bantu Sekalipun dia beda agama Kemudian ada tetangga Yang dia muslim Berarti double Kewajibannya Kewajiban kita kepadanya Haknya Haknya sebagai tetangga Dan haknya sebagai muslim Bukankah haknya sebagai muslim itu Menjawab salam Mendoakan orang bersin Kemudian membesar orang sakit Dan sebagainya Yang ketiga Haknya sebagai apa Tetangga Muslim Dan dia ternyata Ada hubungan keluarga dengan kita Nah itu Kita bertetangga dengan saudara Itu penting itu Saya sih membayangkan Bikin perumahan Keluarga saya semua Keluarga semua Oh haknya banyak lagi Yang dibagi ya Ustaz Dan itu Dan kemudian Mohon maaf Tanpa menyakiti perasaan Makanya Banyak yang ingin mudik Tapi kalau saya rasa Tahun ini kita tidak mudik Tidak mengurangi Silatuh rahmat kita Karena kita bisa Mentransfer Jamaah Oh jamaah Ingat Menyakiti tetangga itu Dengan cara apa Bau masakan Ingat hati-hati Saya pinjam Kata-kata ini Salah satu penyebab Nabi Yaakub putar Karena pernah tertawa Terbahak-bahak Ketawa keluarganya makan Di saat Beliau tidak Mengetahui Bahwa ternyata Tetangganya Ada yang kelaparan Ya Ini Sebagian riwayat Mengatakan Nabi Yaakub Ketawa bersama Anak-anaknya Waktu makan Sementara Ada ini Ada yang Masih kelaparan Masih kelaparan Tapi beliau tidak tahu ya Kalau ada tetangganya Jadi jangan sampai Tetangga kita Hatinya hancur Maaf ya Kenapa dia mencium Itu sebenarnya Bukan rasanya Kalau dicium enak kan Enak banget Sebenarnya Enak kan dicium Tapi hatinya hancur Pelik banget Kalau dikirimin gitu ya Berarti alangkabangnya Kalau kita punya masakan Apalagi asapnya Sampai kesana Kita kecium Harus kita bagi Jaman ada di rumah Tuh inget langsung dilakuin ya Dan aku lagi mau ngingetin Satu lagi nih Pokoknya selama Ramadan nih Setiap sore Mau buka puasa Ustaz tau gak ada apa? Ada keluarganya Abib Usman Namanya I'm in love Apa? Ramadan I'm in love Tuh Ramadan I'm in love Setiap hari Jangan lupa nonton ya jamaah Kalau gitu Jangan kemana-mana Tetap di Islam Itu indah Jamaah Alhamdulillah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax